Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa di tangan Krisnawe. Limbah kerang disulap menjadi kerajinan seni bernilai ratusan juta rupiah. Karisma kerang Indonesia Jalan Laut 12-13 THR Teluk Penyucilacap menggeluti usaha ini sudah puluhan tahun lalu. Di tempat ini limbah kerang disulap menjadi barang-barang seni perhiasan yang bernilai tinggi. Harga mulai dari 5.000 hingga ratusan juta sehingga terjangkau untuk semua kalangan sedangkan pemasaran hingga saat ini telah menembus Asia, Amerika, dan Eropa. Limbah kulit kerang yang biasanya hanya dibuang ke bak sampah menjadi salah satu penyubang pencemaran tanah. Di tangan Krisnawe disulap menjadi kerajinan tangan. Dengan sentuhan jiwa seninya, limbah kulit kerang menjadi barang-barang seni bernilai tinggi. Dengan harga bros mulai 5.000 rupiah hingga hiasan dinding seharga ratusan juta rupiah. Limbah kulit kerang ini di tangan Krisna dibuat berbagai macam kerajinan seni seperti bros, gelang, kalung, cincin, anting-anting, dompet, gantungan kunci, dan kerajinan seni lainnya. Pengrajin kulit kerang karisma kerang Indonesia, Jalan Laut Cilacap, Krisnawe mengatakan pemasaran mulai dari lokal, nasional, Asia, dan kini sudah tembus Amerika dan Eropa. Sedangkan harga mulai 5.000 rupiah hingga ratusan juta rupiah. Krisna mengajak para pelaku UMKM untuk semangat, tetap berkarya, jangan takut bersaing, ikut perkembangan zaman. Kerajinan apa ini? Ini kerajinan kulit kerang Pak, timbak. Kerang kita olah jadi kayak gini. Hingga saat ini mas, pemasaran berasam ke mana? Pemasaran kami untuk market terbesar kami di US dan Eropa seperti Perancis dan Inggris. Tapi untuk pasar Asia kita juga ada di Jepang, Singapura, sama Korea Selatan. Kalau untuk domestik, kita juga melayani Pak di semua e-commerce, di Tokopedia, Sofi, Sambalas.